hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan bunda dhafa hari ini bunda dhafa akan share ke kalian bagaimana bikin ketan gula merah ini enak banget ketan pandan gula merah pokoknya bunda-bunda harus segera nyoba resep ini karena rasanya gurih dari kelapa dan ketan dan legit dari gula merah yang pengen tahu resep dan cara pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai dan apa saja bahan-bahannya untuk mengukus ketan saya pakai rice cooker meto r1 saya ini pakai 300 gram ketan yang sudah saya teki bersih jadi ini enggak usah saya rendang kemudian ini saya pakai santan 300 mili saya tambahkan sedikit garam aduk rata kemudian saya tambahkan sedikit rasa pandan langsung masukin ke beras beras ketan kemudian kita tutup dan dicelokin langsung aja kita masak sampai matang gampang banget kalau mau masak ini rice langsung aja kita pencet start sudah mulai waktunya 35 menit tunggu sampai matang dan ini sudah matang langsung kita lihat ini cantik banget warnanya kemudian saya aduk langsung kita cepat langsung kita cepat untuk cetakannya saya pakai cetakan kue apa ini olesi dulu dengan minyak goreng kemudian ditartar biar padat saya pakai sendok ini kayak kue wajik tapi bukan kue wajik terima kasih Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati